Sebelum memulai video ini, banyak dari kalian yang tanya Bang, dimana Vespanya? Bang, dimana si Bayenol? Kok akhir-akhir ini saya sering pakai King? Si Bayenol masih ada Itu dia ya Jadi si Bayenol memang saya kandangin dulu sebentar ya Karena saat ini saya lagi pengen banget naik King Ini ya Lagi seneng banget naik King intinya ya Jadi untuk sementara si Bayenol di rumah saja ya Bukan orangnya yang di rumah saja Tapi Vespanya yang di rumah saja Nanti kapan-kapan akan ada kejutan taruh bagi si Bayenol Untuk kemana-kemana gitu Pokoknya tunggu saatnya video saya naik Bayenol Yang pasti luar biadab serunya Dan sekarang video ini adalah Membaca hate comment modifikasi alay Nah di video kali ini Sesuai yang sudah saya bilang tadi Bahwa saya akan membacakan hate comment Di video modifikasi motor alay Atau 5 jenis modifikasi konyol Atau alay Jadi karena saking banyaknya comment-hate Yang otomatis Pasti mereka pemakai ya Saya asumsikan mereka adalah pemakai Dan saking banyaknya komen-komentar seperti itu Maka tidak bisa atau tidak mungkin Saya bacakan semuanya ya Dan kali ini hanya ada beberapa yang berhasil Saya tangkap Maksudnya bukan ditangkap Maksudnya saya screenshot Begitu Oke dan salah satunya adalah Atau beberapa ini ya Akan saya bacakan melalui HP Dari Yohanes Krishnata Ade Maaf bang Hobi setiap orang berbeda-beda Anda nggak bisa nyamain pemikiran Anda Dengan orang lain Mungkin Anda juga alay bang Hal yang menyenangkan bagi orang Itu beda-beda ARD Motovlog Bacot Hobi masing-masing bro Jangan menjatuhkan Karena ingin menaikkan derajat Dari Kamstir Nggak pakai rewel Tak harus untuk drag band racing Tinggal yang pakai Jangan menghina bos Iri bilang bos Dari Si Adi 023 Setan Tertawas sepuasmu Nyong tersinggung mas Dari Ade Irfan Ragat ya ragat Ragatku dewe We kok kue sing Nyacati Apa kue melu ngopeni Mbok yo Mawas diri Dari Argya Sena Maaf bang Saya kritik yang terakhir Bukan ale Tapi itu membuka jalan Alias mengawal ambulan bang Kalau ini bukan yang terakhir Tapi yang keempat ya Yang Dua ya Yang kedua ya Terus dari Anak-anak Langsung Unsubscribe Bodo amat Dari Vian Kikuk Alay Selera orang beda-beda Dari Yivs YSS Hahaha Terserah orang dong Om Kalau Iri bilang Dari Mohamad Yusron Asli ini orang duwe-duwe Mau ngisong Tuku Nggak nganti Sepiontok kui Motormu Elek bro Ojo kaken Bacot Dari Ucil-kecil Urus Urimu Ngaycok Rasah ngurusi Wonglio Tuku sembarang Yorang nganggut duwe-mu Dari Ari Kurniawan Semua tergantung selera Jadi hargai salam biker Dari Vepravandu Iri bilang bang Terus dari Mohamad Amin Bukan alay mas Tapi selera masing-masing Tiap individu Modifikasi Hargai mas Kreativitas Tiap orang-orang Terus dari Ferdinand Bagus Iri bilang bos Terus dari David Becam Ini bukan Becam Tapi Becam ya Alay Kue kui Ngesok Kucruk Kue ini Kur ngesok Terus dari Noval Aje Woy Modif itu hobi Dan ngapain juga Ngurusin orang Dirimu aja Belum tentu terurus Lol Dah Itu adalah Sebagian kecil Sebagian kecil Yang berhasil Saya screenshot Untuk saya tampilkan Disini Oke weis Daripada saya Banyak bacot disini ya Walaupun ini Lagi pemandangannya Yoi ada sungai-sungai Kayak gitu Tapi alangkah baiknya Kalau saya bacotnya Sambil naik motor saja Sip UIella ilbero olo belum blok belum bisa matangkan YouTube hahagagagha tai tu tu gawak gang gegang saya suka bicara ini saya suka gitu shut your bitches chan hai Nah, jadi, kata berhubung itu adalah beberapa screenshot yang berhasil saya tangkap Dan pada intinya, semua komennya itu menjurus ke arah Kalau iri boleh bang, ya kan? Eh, kalau iri boleh bang Kalau iri bilang bang, modif modif ke dewe, duit duit ke dewe, kok kuesi ngurusi? Kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, modif dengan uang-uangku sendiri kok kamu yang ngurusin Ya, intinya pada keris besarnya, semua hate komen seperti itu, ya Terus ada juga yang bilang, modif itu selera, mas Nggak usah ngurusin selera masing-masing orang, karena selera masing-masing orang itu berbeda Ya, intinya pada dasarnya, intinya semua hate komen yang ada di video tersebut, intinya menjurus ke arah itu, ya Ada tiga itu, ya, intinya, ya Antara iri, ya, kalau iri bilang, terus uang-uangku sendiri ngapain diurusin Terus, modif-modifku sendiri, selera-selera kau sendiri ngapain diurusin, intinya menjurus ke arah itu Ya, wais, orang-orang, apa-apa lah, tak makwet Manet karo dapuran-dapuran ini, hehehe Manet karo dapuran-dapuran ini, wais, orang-orang, apa-apa, wais, tak amin nih, baik Iya bener duit-duitmu kok ya, hehehe Duitnya-duitnya mbak-mu, mbak-mu, bapak-mu lah ngerti Ya, aku nggak ngerti, nggak ruk, duit-duitnya sop aku nggak ruk, pokoknya Sehingga penting nih, modif gila nih, ban cacing, sekali gila nih, nggak teli, tetep nggak teli, cok ya Orang urusan, hehehe Mbak-ku duitmu, ya duitmu dewe, aku rau du Iya, sekali gila nih, gila nih Bukannya masalah Duit-duitmu, selera-seleramu itu nggak neng-neng moto Neng moto ini sepet, orang enak di delak, cok, ngerti nggak? Hehehe Di mata itu nggak enak dilihat, ya Mataku itu bisa picek kalau melihat modifikasi ban cacing Atau modifikasi ales seperti yang kalian lakukan itu Bisa picek bin kotok nanti, ya Kalau tidak dikondisikan segera Aduh, segera malah segera maksudnya Itu bisa bahaya buat mata, ya Hehehe Nah, itu adalah salah satunya, ya Salah satunya Tapi yang jelas pada intinya Modifikasi ban cacing itu tidak diperbolehkan, ya Di dalam undang-undang UU Nomor berapa, saya kurang tahu Nomor dua-dua atau berapa, ya Pokoknya kalian bisa google sendiri Karena saya juga di sini berhasil google bahwa Modifikasi ban yang tidak sesuai dengan Bukan ban sebenarnya Modifikasi, ya oh bener ban Modifikasi ban yang tidak sesuai dengan Aslinya standar pabrik Itu sebenarnya tidak direkomendasikan Atau tidak diperbolehkan Memang sih bener Di dalam aturan tersebut Tidak sampai menyebutkan Berapa ukuran ban, berapa ukuran ban Atau boleh dibesarkan Atau boleh dikecilkan Itu memang tidak disebut ya Di dalam undang-undang tersebut Memang tidak disebutkan Tentang berapa ukuran ban Yang wajib untuk dipasang Itu tidak disebutkan ya Tapi yang jelas intinya Pada dasarnya Kalau boleh saya ngomong Semua hal modifikasi motor Ya Modifikasi motor apapun Itu sebenarnya Tidak dianjurkan Oleh pemerintah Indonesia Karena yang jelas Namanya modifikasi itu berarti Sudah tidak standar pabrik lagi ya Jadi kalau masalah ban tadi Di dalam undang-undang tersebut Cuma menyebutkan Bahwa Ban harus Standar pabrik Bawaan pabrik Nah sedangkan standar pabrik Untuk ukuran tiap motor Kan berbeda-beda ya Untuk King Beda lagi Untuk Ninja Beda lagi Untuk Vespa Alhamdulillah Alhamdulillah Saya punya Vespa Karena di Vespa Nggak ada yang namanya Ban cacing Ban di Vespa Itu ukurannya Standar semua ya Alhamdulillah Ya robot alamin Hehehe Saya punya Vespa Dan Alhamdulillah Tidak ada Pabrikan Ya Pabrikan ban yang mengeluarkan Standar ban cacing Untuk Vespa itu Alhamdulillah nggak ada Jadi aman lah Kalau Vespa terselamatkan Dari modifikasi ban cacing Hehehe Gitu ya Jadi intinya Pada dasarnya Intinya Semua modifikasi di Indonesia Itu sebenarnya Diharemkan Kalau boleh Bilang diharemkan Atau gimana ya Sebenarnya serba bingung juga sih Karena Peraturan yang ada Di satu sisi Itu mengharuskan Semua harus bawaan pabrik Tapi di satu sisi Juga ada peraturan yang Menggarisbawahi Bahwa bisa modif Asal dengan Sesuai ketentuan pabrik gitu loh Jadi serba bingung sebenarnya sih ya Hehehe Iya kan Merubah sesuatu Atau modif sesuatu Yang penting Dengan Ketentuan pabrikan Itu Ya ada Sebenarnya aturan seperti itu Gitu loh Tapi ya itu yang bikin Yang bikin Menjadi rancu Modifikator Indonesia Itu sebenarnya Ada peraturan yang menentang Tapi ada Juga peraturan yang Walau dispek Hehehe Juga ada peraturan yang Menggarisbawahi Membolehkan Makanya jadi rancu Tapi apapun itu Apapun peraturan yang Bahan cacing Bahan cacing Uget uget Eman umu Uget uget Terus lah Hehehe Uget uget Nang kalen Uget uget Nang jero katok Hehehe Katoknya katok Cawet Cawet teke lagi loh Hehehe Nah jadi pada Intinya seperti itu ya Jadi kalau kalian mau Modifikasi motor Atau apa Ya monggo Baca dulu undang-undang Yang ada di Indonesia Karena Disini saya sendiri juga Tidak paham Tidak hafal banget Maksudnya tidak hafal Tidak begitu hafal Tentang perundang-undangan Di Indonesia Ya Karena saya selalu Prosing-prosing dulu Google-Google dulu Tentang perundang-undangan Apa yang dibolehkan Dan apa yang tidak Dibolehkan Dan apa yang patut Digarisbawahi Itu ada semua Pokoknya kalian bisa Cari sendiri aja ya Buat modifikator-modifikator Indonesia terutama Modifikator alay Modifikator Wah ini banyak besar ini Hehehe Terutama modifikator-modifikator Ban cacing Ya Itu kalian bisa Menggarisbawahi Dan pakai nalar lah Pakai otakmu sendiri Dalam hati kecilmu sendiri ya Bukanya iri Ngapain pula iri Jok ngasih cotek tek Sikak-sikak jancok iri Hehehehe Iri matamu dulek Hehehe Iri kok kalau barang cilik Ngasmu Orang ada iri nih Barang cilik Orang ada iri nih Iri ada barang gede Nah iri Hehehe Misalkan Ngomu cilik Ngomu cilik Ngomu cilik Ngomu cilik Ngomu cilik Hehehe Opa Iri-iri hancok Mani hancok kan Kau nggak hancok Ngerti lah Hehehe Geber mata nih deh Geber culaknya Glemerang Hehehe Tak culak mata nih Hehehe Hehehe Selalu ya Jadi selalu ya Pembelaan diri Si modifikator aleh Hehehe Hehehe Si pemodifikator aleh gitu ya Dalam gurung Dalam gurung Pada khususnya ya Intinya aleh lah ya Pada khususnya Pan Cacing sebenarnya Hehehe Hehehe Jadi pada khususnya Pan Cacing Itu selalu Pembelaan diri itu Dalam hal Uang-uangku sendiri Ngapain Kalian yang ngurus Selera-seleraku sendiri Ngapain Kalian yang ngurus Pembelaan dirinya Pasti seperti itu Pasti Nggak ada kata lain Nggak ada kata lain Mereka membela diri Selain itu Nggak mungkin mereka Membela diri Dengan Membawa undang-undang Yang ada di Indonesia Nggak mungkin ya Karena jelas Kalau mereka membawa UU Peraturan Modifikasi motor yang ada di Indonesia Maka jelas mereka akan kalah Makanya mereka Nggak pernah membawa Yang namanya Perundang-undangan Dan untuk pembelaan diri itu Nggak pernah Gitu lho Hehehe Pasti berhubungan dengan selera Pasti berhubungan dengan Duit Ya duitku dewek Hehehe Alah duit-duitnya Yang nyaluk pengetuamu Hehehe Nyaluk buah pakmu Nyaluk biungmu Nyaluk mbuahmu Oh iya orang Orang bilang nyaluk Gendaanmu Hehehe Aduh Jadi ada-ada saja ya Kelakuannya ya Kelakuan Kelakuan Si pemodif Alay itu Kalau menurut saya itu Ada-ada saja sih sebenarnya sih ya Tapi apapun itu pembelaanmu Tetep yang namanya Ban cacing Modif alay No 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 Uget-uget Hehehe Pripatku sayah cok Halo pak Hehehe Pasti bapak itu Pripatku sayah Bisa picek leurung modifu Buah Gebar matamu Hehehe Hehehe Oke Semungkinan daripada saya Pak Zabatot dan videonya Nanti dipanjakan Maka akan saya Video videonya sampai di sini Dan jangan lupa Jika kalian menonton video ini Jangan lupa di like Jangan lupa di like Tidak 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 Tidak